Pemirsa pada hapus 6 lebaran puncak arus balik di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal mulai terlihat ramai. Sejumlah pelabuhan pun terlihat dipadati masyarakat yang ingin pulang. Bahkan lonjakan arus balik ini telah ramai sejak kemarin. Libur panjang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah telah usai. Masyarakat akan kembali menjalankan aktivitas kerja seperti biasa. Hal ini membuat sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal mulai kembali terlihat padat dan ramai. Lonjakan ini terjadi sejak kemarin hingga H plus 6 lebaran ini. Salah seorang agen loket kapal speedboot Amir mengatakan jika tahun ini menjadi berkah para agen loket kapal speedboot. Sebab ramainya penumpang dirasakan oleh para agen loket kapal speedboot yang terjadi sejak hamin 7 lebaran hingga H plus 6 lebaran. Yang harus balik ini kayaknya ini hari sama besok puncaknya. Puncaknya ya? Iya ya. Berarti dari kemarin sudah mulai lah ya? Mulai, mulai tapi ini hari mulai lama itu. Berarti hari ini ya? Tujuan kemana ini harus balik? Ini ke Tanjung Balai. Banyak yang balik ke ini ya antara obat. Sementara itu Nurdin, salah seorang penumpang mengatakan, Momen lebaran tahun ini ia manfaatkan untuk melakukan mudik lebaran menuju kampung halamannya yang berada di Pulau Kijang. Dan aktivitas kerja yang akan dimulai kembali pada Senin 9 Mei besok membuatnya memutuskan untuk pulang pada H plus 6 lebaran. Luar biasa memang ini ya. Ini kan harus balik ya. Harus balik. Saya kebetulan kampung di Pulau Kijang, Riau. Terkait loncakan penumpang pada arus balik kali ini dibenarkan langsung oleh staf pelabuhan LLASDP Nurul. Dirinya mengatakan pada arus balik kali ini penumpang di sejumlah pelabuhan mulai terlihat ramai. Dan dari data yang dimiliki sejumlah agen loket kapal Speedboot, dalam satu hari ada ratusan penumpang yang melakukan arus balik melalui pelabuhan LLASDP. Dan dipastikan peningkatan puncak arus balik akan terjadi pada Minggu 8 Mei 2022. Kemarin sampai saat ini arus balik lebaran yang H plus ya, mulai meningkat. Kalau dibandingkan dari yang kemarin hari ini, lebih banyak kalau menurut dari apa ini? Data-data. Dilihat dari data, terus dari jumlah penumpang yang dilihat dari loket agen-agen. Surya Kurnia One Check TV melaporkan.